Guys, biasanya kalau ngasih sesuatu untuk seseorang yang spesial, kalian mau ngasih apa? Biasanya sih bunga ya, kayak dua orang yang lagi bersaing ini nih. Yang cowok sama-sama bawa bunga, tapi gak mungkin kan si cewek milih dua-duanya. Ternyata dia menang guys, pasti karena buketnya spesial nih. Oh pantes, buket bunganya bisa dimakan. Ternyata ini adalah kue ya guys, tapi dibentuk sedemikian rupa hingga menyerupai buket bunga sungguhan. Kok bisa ya? Lihat nih caranya. Kalian pasti penasaran kan apa aja bahannya? Ya sama kayak bahan kue biasa guys. Basicnya adalah sponge cake yang lembut. Yang membuatnya berbeda adalah hiasan-hiasannya. Karena kue dasarnya udah jadi, sekarang tinggal bikin elemen pendukung. Bahannya adalah gelatin, gliserin, gula rendah kalori, vanila, hexagon, dan buttercream. Proses awalnya adalah pencampuran gelatin dengan air dingin. Suhu air yang dingin membuat gelatin lebih cepat meresap dan teksturnya mengental. Jika terus diaduk dan berubah stiki, berikan gliserin secukupnya. Jangan kebanyakan ya, nanti adonannya jadi kering. Cairan ini merupakan senyawa yang berfungsi memberikan kelenturan agar hasil jadinya nanti mudah dibentuk. Dibuatnya dari proses kimia berbahan lemak hewan, jadi aman untuk dikonsumsi ya guys. Tambahkan vanila untuk aroma, dan hexagon untuk memberikan warna cerah. Senyawa ini biasa digunakan dalam adonan bakpao. Makanya bakpao bisa berwarna putih solid. Jangan lupa tambahkan gula sedikit, biar ada manis-manisnya gitu. Tapi gulanya jangan yang pasir ya guys, harus yang rendah kalori. Selanjutnya dipanaskan. Kunci agar adonan yang dibuat berhasil, jangan membuatnya bersinggungan langsung dengan api. Jadi harus menggunakan dobel wadah seperti ini. Diamkan saja hingga mencair, jangan lupa diaduk sedikit demi sedikit. Jika sudah sempurna cair seperti ini, saatnya mencetak. Gunakan silikon motif sebagai wadahnya. Tuang cairan gelatin dan gliserin, dan pastikan semua permukaan silikon tertutup. Tidak boleh ada celah ya guys, agar hasilnya bagus. Selesai mencetak, diamkan hingga kering. Lumayan lama guys, butuh setidaknya 8 jam. Tapi lebih baik lagi kalau sampai 20 jam, tergantung suhu ruangan tempat menyimpan. Kalau sudah kering, bisa diambil seperti ini. Jadinya seperti taplak menja ya guys. Yang satu ini disebut wafer paper. Nantinya akan digunakan untuk pita buket. Membuat teko cake seperti ini, memang butuh kesebaran tingkat dewa. Karena banyak sekali elemen pendukung yang harus dibuat satu per satu. Sekarang buat bunga kecil-kecil dari buttercream. Terdapat beberapa tipe buttercream. Yang satu ini termasuk ke simple buttercream icing. Atau lebih dikenal dengan American Buttercream. Jenis ini merupakan krim paling sederhana dan ideal untuk dekorasi. Bunga-bunga sudah jadi. Harus ada elemen pendukungnya yaitu dedaunan. Karena ukurannya lebih kecil, kali ini yang digunakan adalah wafer paper polos. Bentuknya seperti kertas, tapi sebenarnya bisa dimakan loh guys. Potong kertas wafer sesuai bentuk daun yang diinginkan. Kemudian dicat dengan alatnya. Perkakas ini mirip dengan beras kayu yang aslinya. Tapi yang satu ini khusus diisi oleh pewarna makanan. Bukan cat beneran ya guys. Warna sudah sempurna menyatu dengan wafer paper daun. Saatnya menyambungkan dengan bahan lain. Kali ini mau dibuat seperti tumbuh merambat. Dan bihunlah yang berfungsi sebagai batangnya. Tinggal tempel aja menggunakan lem tembak ya guys. Udah jadi semua. Barulah mulai sesi menghias. Siapkan dulu kertas rotinya. Letakkan sponge cake di atasnya. Lapisi dengan krim berwarna putih. Seluruh permukaannya harus tertutup agar lebih mudah dipasangkan dengan berbagai bahan lain. Kemudian pasang bunga-bunga kecil yang tadi sebelumnya sudah dibuat. Hati-hati ya guys. Buttercream sangat rentan. Kesenggol dikit bisa berubah bentuk. Makanya harus disimpan di kulkas dulu agar teksturnya mengeras. Jadi bisa lebih mudah megangnya. Eits, buttercream flour aja gak cukup guys. Tambahkan berbagai jenis coklat juga dong. Biar gak hanya enak dipandang, tapi juga enak dimakan. Terakhir, pasang pitanya. Gunakan edible ribbon yang tadi sudah dibuat untuk mengikat kertas roti bagian bawahnya. Bukai kue ini diinisiasi oleh Shirley, seorang wanita kreatif asli malang. Karena bosan dengan kue yang itu-itu aja, akhirnya dia pun mencari cara agar bisa membuat sesuatu yang berbeda. Shirley memiliki background sebagai seorang florist. Tapi, bunga asli kan gak bisa dimakan ya guys. Jadi deh, dia bikin buke bunga yang mengenyangkan. Biar satu paket gitu. Hahaha. Oh iya, seni mengias kue secara artistik ini terkenal dengan nama Korean Flowers Buttercream. Bener banget guys. Awalnya dipelopori oleh Opa-Opa dan Oni-Oni di sana. Nah, Shirley sendiri udah lebih dari 4 tahun berkecimpung di dunia deko cake dengan spesialisasi Korean Flowers Buttercream. Nah, satu kuenya ini bisa bertahan hingga 4 jam di luar dan seminggu jika di dalam kulkas. Satu kue macam ini dihargai 500 ribu hingga jutaan rupiah, tergantung tingkat kerumitanya. Kalau lagi bokeh, kamu bisa minta diajarin sama Shirley. Jadi, bisa bikin sendiri di rumah. Hahaha. Sekarang, gak usah bingung deh kalau mau kasih sesuatu buat orang tersayang. Kamu bisa pilih buke bunga ini. Dijamin makin disayang.